Intro Yo, hello guys Sebalik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial Jadu-jadu Galing Mosen yang lagi viral di TikTok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya Kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja lebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 12-23 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali saja di awal Dan klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian guys Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya Jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 6-11 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal kembali saja di bagian detik 2-15 Nah kalian tinggal pilih saja bagian move Pilih yang ketiga Tandain disini Dan di bagian awal kalian tinggal zoom aja sampai 1500 ya Seperti ini guys Nah jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva dan pilih saja yang kedua Kembali Kalian pilih bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja bagian distorsi Dan kalian pilih bagian ubin Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih bura menterak guys Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian matemas atau key Dan pilih yang lumakey Tandain saja di bagian detik 2-15 Dan di bagian awal ubah jadi 1000 ya Nah karena ini masih susah kayak gini Jadi saya skip aja ya guys ya Nah oke disini saya sudah ubah semuanya Sampai jadi 1000 kayak gini Nah jika kalian juga sudah ubah Kalian tinggal masuk aja di tengah sini Kalian tinggal pilih kurva dan pilih yang ketiga Jika sudah kalian tinggal kembali Dan kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 6-11 ya Klik tanda plus di bawah Kalian tinggal pilih bagian media Dan pilih foto kalian guys yang beda Contoh saya menggunakan foto yang ini Nah jika sudah Kalian tinggal perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 9-18 Menggunakan yang ini Nah kita kembali dulu di awal Pangkas dulu semua fotonya guys ya Nah jika sudah dipangkas Kalian tinggal kembali lagi di bagian awal Nah kalian klik dulu foto yang paling awal Pilih efek Kalian tambahkan saja efek Dan pilih ubin ya Nah disini di tengah situ ada tadi guys Kalian tinggal aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek bura menggerak Di tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih bagian move Dan pilih ombang ambing Untuk bagian sudut Kalian tinggal ubah jadi 90 Untuk di bagian awal ya Tandain di awal sini 90 Dan di bagian akhir sini Jadi minus 90 guys Oke karena disini susah Dan lama di scrollnya Jadi saya skip aja ya Nanti saya sediakan langsung Yang sudah jadinya guys Nah oke disini Saya sudah sediakan yang sudah jadinya Nah kalian tinggal Ubah dulu ya yang tadi Jadi 90 untuk di awal Dan di akhir itu jadi minus 90 guys Nah untuk bagian frekuensinya Kalian ubah saja menjadi 50 Seperti ini Oke Jika sudah Kalian tinggal pilih bagian magnitude Kalian tinggal ubah dulu jadi 0 Untuk di bagian akhir Dan di bagian awal itu Jadi 80 kayak gini guys ya Tahan ke awal Nah itu kayak gini hasilnya Misalnya kalau Kalian kayak terlalu cepat gitu Untuk goyang kayak gininya Kalian bisa ubah untuk frekuensinya ya Kalian turunkan aja Ini bebas Mau sampai berapa Oke Jika sudah Kalian tinggal kembali aja Dan kalian tinggal Pilih saja Titik tiga ini Salin efek Dan tempel ke semua foto Sampai di akhir Kalau mau cepat Pilih yang ini Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Ke semua foto yang sama Sampai di paling atas ya Pilih yang ini Jika sudah Pilih yang ini Kalian tinggal hapus yang ini Jika sudah tempel Nah ini sudah ketempel semuanya Kayak gini Jangan lupa Kalian tinggal klik saja Foto yang bagian kedua ini Yang pendek ya Dipilih titik tiga di atas Balik secara horizontal Kembali Langkai satu foto Balik lagi Jadi semua foto yang pendek-pendek itu Kalian balik ya guys ya Kalau kalian tidak mau balik juga Gak apa-apa Sudah di kalian aja guys Nah oke Ini sudah jadi Nanti itu dia Ngebalik-balik Kayak gini guys ya Nah nanti Kayak gitu Nah disini Untuk di dua foto akhir ini Saya sudah balik aja deh Biarkan aja nanti itu Kayak gitu dia Oke jika sudah Kalian tinggal Klik tahan sampai checklist Semua foto yang sama ini Nah jika sudah Kalian gabungkan Menggunakan di tengah atas ini ya Jadikan grup guys Dan kalian tinggal masuk Di bagian detik 6-11 Kalian klik tanda plus Di bawah Kalian pilih bagian media Dan kalian tinggal Pilih saja Foto yang beda ya Nah yang bedanya itu Seperti ini guys Dia itu sudah dihapus Latar belakangnya ya Kayak gini Nah Oke Jika sudah Kalian tambahkan yang sudah Dihapus latar belakangnya Kalau kalian bertanya Bagaimana cara Hapus latar belakangnya Kalian tinggal klik saja Link yang sudah Saya sediakan Di pin komentar Itu caranya mudah banget Untuk hapus latar belakang Kalian tinggal Tambahkan saja foto kalian Yang mau dihapus Latar belakangnya Nanti dia bakal Otomatis Kurang lebih Dari 5 detik Untuk menghapus Latar belakangnya ya Di bagian remote background Di google guys Dan jika sudah Nanti kalian tinggal download aja Udah gitu doang simple ya Nah oke Jika sudah kalian tambahkan Seperti ini Kalian tinggal pangkas dulu Semua fotonya yang ini Sampai di akhir guys ya Nah kalian pangkas-pangkas Kalau pendek Kalian panjangkan Sesuai dengan Yang Di bawah ini guys Atau sampai di bagian detik 9-18 Nah jika sudah Kalian tinggal klik tan Sampai checklist Semua foto yang ini Dan kalian tinggal Tinggal Pilih saja bagian yang ini ya guys ya Dan kalian tinggal pilih yang ini Kalian hapus yang ini Ini Dan sisakan aja yang ini Jika sudah tempel aja guys Nah kalian tinggal pilih yang ini aja Jika sudah Dan kalian tinggal Gandakan 10 layar ya Nah Eh seru guys Kalau kayak gini Jadi kayak gini ya modelnya Kalian kembalikan aja Menggunakan ini ya Jika sudah lanjut Nah kalian tinggal Klik tan Lagi sampai checklist Semuanya dulu ya Pilih yang ini aja Jika sudah pilih yang ini Dan kalian tinggal Eh pilih yang ini aja guys Pilih yang ini Sorry ya Kalian pilih salin 10 layar Dan kalian masuk di bagian detik 6-11 Pilih yang ini lagi Dan kalian tinggal tempel 10 layar Nah nanti dia ada di bagian atas Nah seperti ini Ada 2 susun Nah ini yang di bawah Dan ada yang di atas Ini Jika sudah Kalian klik dulu Yang di bagian bawah ini Kalian 3 masuk di efek Untuk bagian burang menggerak Kalian hapus aja Dan kalian tinggal Tambahkan saja dulu efek Kalian pilih saja Bagian Ini guys ya Sorry Pilih bagian move Dan pilih offset ini guys Nah untuk offset ini Kalian tinggal Tandain aja Untuk bagian X nya ya Di akhir sini itu 0 Dan di awal menjadi Minus 2.900 guys Mau sampai 3.000 juga boleh Nah seperti biasa Karena ini lama Jadi saya skip aja Nah oke Disini saya sudah ubah Seperti ini ya Jadi minus 2.900 guys Nah jika sudah Kalian tahan aja Geser ke awal Dan kalian tinggal Kembali Tambahkan saja lagi Efek Pilih saja Bagian blur ya Dan kalian pilih saja Bagian buram direksional ini guys Nah untuk buram direksional ini Kalian tinggal ubah saja Kekuatannya ya Menjadi sekitar 10 Atau mau lebih Di bawahnya lagi boleh Nah disini saya pakai Kurang lebih 10 aja deh Nah jadi itu nanti Kayak gini ya Dia nya tuh muter Di bagian belakang foto Seperti yang Awal video kemarin ya Awal-awal tahun Nah jika sudah Kalian tinggal kembali aja Ini udah jadi ya Ini offsetnya Geser ke paling atas saja Gak apa-apa Dan kalian tinggal Pilih saja Tititiga ini Salin aja efeknya Dan kalian kembali Tempel ke Semua foto yang ini Guys ya Nah foto yang ini Kalau bisa sih Kayak gini aja guys Kita klik aja fotonya Pilih yang ini Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Ke semua foto yang ini ya guys ya Yang sama ini Biar sampai di paling bawah ini Kalian checklist guys Gak apa-apa Sampai di foto yang ini guys Di akhir ini yang ujung ya Untuk foto yang di atas ini Jangan kalian checklist guys Untuk yang di bagian bawah ini aja Yang di tengah fotonya ya Jika sudah Kalian tinggal pilih yang ini Dan kalian pilih yang ini Hapus aja yang ini Jika sudah tempel Dan kalian gabungkan Menggunakan di tengah atas ini ya Karena soalnya Disini sudah kalian checklist Semua fotonya Dan kalian gabungkan Nah jika sudah jadi grup Kayak gini Biarkan aja ya Nah kalian tinggal Klik saja tahan sampai checklist Untuk bagian grup yang paling atas Untuk bagian foto yang paling atas ya Dan kalian tinggal gabungkan juga Supaya dianya jadi 3 Grup kayak gini ya Supaya tidak banyak sekali Layarnya yang jadi Nah ini udah jadi Itu kayak gini aja guys Simple Jika sudah kalian tinggal Klik tahan lagi sampai checklist semuanya Dan kalian tinggal Gabungkan menggunakan Di tengah atas ini ya Nah nanti itu hasilnya Kayak gini guys Oh iya guys Untuk bagian foto yang Di tengah tadi Kita belum balik ya guys ya Kalian tinggal klik dulu Bagian grupnya Kalian pilih bagian edit Nah kalian tinggal Pilih grup 2 Pilih bagian edit lagi Nah untuk foto yang pendek ini Saya mau balik ya Untuk foto yang pendek Di awal ini Yang 2 di awal ini guys Karena soalnya tadi yang di Foto pertama itu Di balik juga Nah untuk bagian Yang grup di atas juga Geseh balik Yang foto pendek-pendeknya aja ya Jika sudah kembali aja Nah ini udah jadi Nanti tuh hasilnya Bakal kayak gini guys Ngebalik-balik ya Oke jika sudah selesai Kalian tinggal klik saja Bagian grupnya Kalian tinggal pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain di bagian detik 8 Dan di bagian detik 8-12 Kalian zoom Nah ini untuk di zoomnya Saya pakai sekitar 320 ya Eh 13-20 Kayak gini guys Mau lebih atau kurang Gak apa-apa Jika sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kalian kasih naik sedikit aja Kayak gini Dan masuk di paling akhir Tandain aja Disini kalian ubah jadi normal lagi fotonya Seperti semula Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Kalian pilih saja yang kedua Kasih seperti ini Kembali Nah ini udah jadi Kayak gini doang Gak simple ya Oke jika sudah selesai Kalian tinggal tambahkan foto yang beda Di bagian detik 9-18 Contoh saya menggunakan foto yang ini ya Nah jika sudah Kalian tinggal perpanjang aja Sampai di bagian detik 12-13 Menggunakan yang ini Kembali di awal Dan pangkas dulu Ini foto yang ini ya Eh jangan dulu dipangkas guys Kita masuk dulu di bagian move Dan kalian pilih yang ketiga Tandain saja di bagian sini ya guys ya Sini Dan di bagian akhir ini Nah untuk di bagian sini ya Detik 12-07 Kalian zoom aja Nah kayak gini contohnya Jika sudah tandain disini Kalian zoom dikit Tandain juga disini Kalian kecilkan sedikit Nanti dia biarkan Ngezoom-ngezoom kayak gini ya Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih kayak gini Pilih titik 3 Salin Pilih lagi Tempel ke semuanya Nah ini udah Jadi kayak gini aja Jika sudah kembali Dan kalian pangkas aja semuanya guys Masuk di akhir sini Klik tanda plus di bawah Kalian pilih yang kotak Dan pangkas di paling akhir guys Pilih saja titik 3 di atas Dan kalian regangkan Pilih koloran fill Pilih yang ini Dan kalian pilih yang di tengah ini Tarik yang hitam di atas Ketengah sini Yang hitam di bawah Kalian klik kubah jadi putih Putih sebelah kanan bawah Jadi hitam Dan tarik yang hitam di bawah ya Seperti ini Kembali aja Pilih blending Tandain tahan ke awal Di akhir jadi 0 Kembali Dan kalian tinggal Klik saja foto yang ini ya Nah di bagian grup ini Kalian klik aja dulu Pilih bagian edit Kalian klik yang paling bawah grupnya Pilih edit lagi Kalian klik fotonya Kalian pilih saja Bagian efek Dan pilih titik 3 Salin efek guys Jika sudah kembali aja Dan tempel efeknya Ke semua foto yang ini ya Sampai ke akhir guys Nah untuk efeknya tuh Cuman ini aja Tapi yang di awal doang Yang dibikin Agak sedikit ribet ya Tapi gak ribet banget Untuk bagian yang edit grup tadi Nah oke Ini udah jadi Kalian tinggal klik saja Voting ini Yang pendek Dibalik juga ya Untuk yang paling akhir itu Pendek pendeknya Gak usah dibalik guys Biarin aja kayak gitu Jika sudah Kalian tinggal kembali ke awal Dan kalian tinggal Masuk di bagian detik Disini ya 525 Nah disini Kalian klik tanda plus Di bawah Pilih yang kotak Pilih titik 3 di atas Dan kalian tinggal Isi karya komposisi Dan kalian panjangkan Sampai di bagian detik 8 Menggunakan yang ini Kalian pilih saja Bagian move Pilih yang ketiga Zoom sampai 4600 ya Nah Jika sudah Kalian tinggal kembali Kalian pilih bagian efek Tambahkan saja efek guys Pilih saja bagian lainnya Dan pilih salinator belakang Kembali Tambahkan lagi efek Pilih bagian distorsi Dan kalian pilih Lengkuan gelombang Nah untuk lengkuan gelombang ini Kalian tinggal Tandain di awal Sini 0 Di bagian tengah Sini jadi 1 Karena susah Jadi saya skip aja Ilu guys ya Nanti saya sudah Kasihkan yang Sudah jadinya gitu guys Tapi bakasnya situarnya Juga sih Kayak yang tadi ya Nah oke Disini saya sudah Tambahkan semuanya guys ya Jadi ini sudah ada Semuanya disini Untuk salinator belakang Lengkuan gelombang Sama gausan blur guys Nah kalian tinggal Ikutin saja ya Tutornya Nah untuk tahapnya Tadi kan kalian ubah Jadi 1 Nah jika sudah Kalian ubah jadi 1 Untuk di akhir sini Kalian tinggal Ubah jadi 2 ya guys ya Jika sudah Kalian masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kembali Untuk sudutnya Kalian ubah jadi 114 Dan untuk jaraknya Kalian ubah jadi 10 Oke Jika sudah Kalian tinggal Pilih bagian magnitude Nah untuk magnitude Kalian tandain dulu Di awal sini 0 Di tengah sini Kalian tinggal Tandain juga Dan di bagian Akhir sini ya Nah jika sudah Kalian tandain semua Keyframe Di awal Di tengah Dan di akhir Kalian tinggal Masuk di tengah sini Dulu guys Jangan lupa Kalian ubah magnitude Jadi 6,9 Seperti ini Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Kalian pilih saja Yang kedua Eh di awal sini Kalian pilih yang satu Aja deh Biarkan kayak gitu Di sebelah sini Kalian pilih yang ketiga Dan kasih kayak gini Kurvanya guys Jika sudah Kalian kembali aja Dan pilih Titik 3 ini Kalian gandakan ya Nah klik saja Lengkuan gelombang Yang digandakan di bawah Sudutnya Kalian tinggal ubah Jadi 58 Nah oke Ini udah jadi Kayak gini aja Untuk bagian Yang di bagian Lengkuan gelombang Kedua ini Cuma ubah Untuk bagian sudut aja ya Jika sudah Kembali aja Dan tambahkan Satu efek lagi Pilih bagian blur Dan pilih gausan blur Nah untuk gausan blur Kan ini 1,50 Kalian tinggal ubah saja Menjadi 0 Kayak gini guys Jika sudah Kalian tinggal Kembali aja Dan masuk saja Di bagian detik 6 11 Kalian tinggal klik saja Tanda plus di bawah Kalian tinggal Pilih saja yang kotak lagi Pangkas saja Di bagian sini ya Detik 7,12 Pilih titik 3 Di atas Dan kalian pergangkan Kalian pilih saja Bagian efek Tambahkan salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Ubin Ubin di tengah sini ada Nah untuk Ubin ini Kalian tinggal Klik saja Ubinnya Dan kalian tinggal Tandain potongannya Di awal sini 1000 Untuk di akhir sini Kalian tinggal Ubah jadi 1700 Kayak gini ya Nah jika sudah Kalian masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih Ketengah Kayak gini guys Jika sudah Kembali Kalian tinggal Aktifkan Untuk bagian Mirrornya ini ya Jika sudah Kalian kembali lagi Dan kalian tinggal Pilih saja Bagian border Eh Bagian blending ya Sorry guys Tandain tahan ke awal Disini 100 Dan di akhir sini Jadi 0 Jika sudah Kalian tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Dan kalian pilih saja Bagian yang Ketiga ini guys Biar nanti agak sedikit cepat Hilangnya ya Nanti tuh kayak gini dia Oke Jika sudah Ini udah jadi guys Kayak gini aja Oh iya guys Untuk grup 4 ini Kalian tinggal klik dulu ya Grupnya Kalian masuk di efek Tambahkan efek lubin guys Ketifkan Kembali Tambahkan juga efek burang gerak ya Nah udah gitu doang Ini udah jadi Kayak gini aja Kalian tinggal klik yang 2 Di atas ini Sampai checklist Pilih yang ini Salin 2 layar Dan kalian tempel aja Disini ya Pilih yang ini Tempel 2 layar guys Kalau gak sesuai dengan bitnya Kalian tahan aja Pas kan sesuai dengan bitnya Ini juga yang di bawah Oke ini udah jadi Nanti tuh hasilnya kayak gini juga Ini udah jadi ya Kalian tinggal kembali di awal Dan kalian tambahkan efek CC Atau coloring Saya sudah sediakan di pin komentar Kalian cek aja Yang ini coloringnya Seperti biasa ya Klik tahan sampai checklist 77 nya Pilih yang ini Kalian tinggal salin 7 layar Kembali Dan pilih proyek yang paling atas kalian buat Jika sudah Kalian pilih yang ini aja Dan tempel 7 layar guys Kalau panjang Kalian tinggal hapus aja ya Di bagian detik 12 13 Eh 12 23 Klik tahan semuanya sampai checklist Pangkas menggunakan yang ini Nah oke Ini udah jadi Kalian pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 Dan export Oke guys Sub indo by broth3rmax